Otoritas jasa keuangan sedang membahas kategori bank sistemik dan harus peningkatkan permodalan capital surcharge. Aturan capital surcharge akan mendukung rancangan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan yang bakal segera dibahas di DPR tahun ini. Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan 1 OJK, Irwan Lubis, mengatakan pihaknya terus membahas mengenai Domestic Systemically Important Bank atau DSIB dan Basel III terkait capital surcharge. Kelompok yang akan dimasukkan sebagai DSIB sampai saat ini masih menjadi pembahasan master plan di DPR. Setidaknya terdapat 16 bank yang termasuk dalam Systemically Important Bank dalam aturan sebelumnya. Jika masuk kategori DSIB, bank harus memperkuat modal. Dalam penentuan DSIB ini, OJK mengharapkan agar dalam RUU JPSK bisa memperhatikan ukuran kompleksitas, interkonesitas, dan keterkaitan antara beberapa bank. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.